Ya, baik. Perhatikanlah soal di depan ini. Jadi itu Pak Yud bacakan dulu. Nah, akar 16 per 9. Maksudnya 16 per 9-nya itu ada di dalam tanda akar. Kemudian akar dari 4 per 9. 4 per 9-nya itu juga ada di dalam tanda akar. Itu kita diminta untuk menentukan berapakah jumlah itu. Nah, ini adalah ada hal yang istimewa di situ. Karena bilangan-bilangan yang ada di dalam tanda akar itu semuanya bilangan-bilangan kuadrat. Itu istimewanya. Kemudian pangkat akarnya itu juga 2. Pangkat akarnya itu 2. Jadi, kita sudah ada gambaran di sini bagaimana cara menyelesaikan soal seperti begitu. Tetapi kalau Anda penasaran dan suka dengan video ini, jangan lupa bantu Pak Yud dengan cara subscribe, like, dan diberi komentar. Supaya Pak Yud lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan matematika. Ya, mari kita mulai ya. Kita mulai. Oke, kita mulai sebagai berikut. Nah, ini. Jadi, di sini ada akar dari 16 per 9. Kemudian ini ditambah akar dari 4 per 9. Banyak langkah yang bisa digunakan. Banyak cara yang dapat digunakan. Salah satunya yang akan kita pelajari pada saat ini. Ayo, tonton sampai bisa supaya tidak penasaran. Jadi, kita ulang. Di sini bisa kita ubah menjadi akar 16 itu 4 kuadrat. 16 itu kan 4 kuadrat. Kemudian, per akar 9. Akar 9 itu adalah akar 3 kuadrat. Paham sama misalnya ya? Oke, kita lanjutkan. Ditambah akar 4 per 9. Kita ubah menjadi model seperti begini. Jadi, akar 4. Itu ya. Kemudian, per akar 9. Akar 9 itu 3 kuadrat. Nah, sekarang bentuk ini sudah diubah menjadi bentuk seperti ini. Gitu ya. Kemudian, yang akar 4 per 9 itu kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, seperti itu ya. Mudah kan? Iya, mudah. Ayo, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Iya, oke. Kita lanjutkan. Sekarang, kita tinggal melihat bentuk akar 4 kuadrat per akar 3 kuadrat ditambah akar 4 per, ini 4 itu kita ulang, kita ulang, 4 kita ganti dengan 2 kuadrat ya. Jangan lupa, kalau ini 4 kuadrat, yang di sini akar 4 ya 4 kuadrat. Ya, kita langsung ganti saja di sini menjadi 2 kuadrat. Jadi, ini 4-nya tidak ada ya. Akar 2 kuadrat. Tadi Pak Yud lupa. Tadi Pak Yud lupa, maaf. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang oleh karena masing-masing itu sudah diubah seperti itu, kemudian sekarang kita begini. Ini akar 4 kuadrat. Ini akar 3 kuadrat. Di sini akar 2 kuadrat ya. Akar 2 kuadrat. Kemudian di sini, yang berasal dari 9 ini adalah akar 3 kuadrat. Nah, sekarang ini lihat. Pangkat akarnya itu dengan pangkat bilangan yang ada di dalam terakar itu sama. Sehingga kita bisa melakukan begini. Ini akarnya ditiadakan. Kemudian pangkatnya juga ditiadakan. Nah, karena sama. Ya, karena sama. Ini artinya adalah akar 2 dari 3 kuadrat. Nah, ini tidak ditulis ya. Seperti begitu. Kemudian, ini juga hilang. Ini juga hilang. Mudah sekali ya. Kemudian ini, dengan 2 kuadrat. Ini akarnya hilang. 2-nya juga hilang. Iya. Kemudian ini, akarnya hilang. Kemudian, 2-nya juga hilang. Nah, dari situ, kita hanya tinggal sekarang beberapa bilangan-bilangan ini. Ini tinggal bilangan apa? 4. Itu kan? Tinggal bilangan 4. Kemudian yang ini, tinggal bilangan 3. Nah, begitu. Kemudian yang ini, bilangan 2. Karena akar 2 kuadrat, ini pangkat akarnya 2 dengan pangkat akar bilangannya itu sama. Dihilangkan. Kemudian, ditambah. Ini menjadi 2. Hanya 2 saja. Kemudian, per berapa? Per 3. Nah, seperti begitu. Jadi, sekarang, kita hanya tinggal menjumlahkan 4 per 3 ditambah 2 per 3. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa penyebutnya itu sudah sama. Penyebutnya itu sudah sama, yaitu 3. Nah, kalau sebuah pecahan atau 2 buah pecahan di sini yang dijumlahkan dan penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilang dengan pembilang dengan penyebut yang sama tadi. Jadi, ini sama dengan 4 ditambah 2. 4 ditambah 2. 4 ditambah 2. Begitu. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 3. 5 ditambah 3. Per 3. Seperti begitu. Seperti begitu. Kemudian, sekarang, kita tinggal menjumlahkan 4 ditambah 6. Gitu kan? Sebelah sini ya. Jadi, ini sama dengan 4 ditambah 6. 4 ditambah 2 maksudnya ya. 4 ditambah 2 itu 6. Per 3. 6 per 3. Yang ini berarti 6 dibagi 3. Gitu ya. Jadi, kalau 6 dibagi 3 itu berapa? 2. Nah, itu dia. Mudah kan? Ya. Jadi, sekali lagi, setelah dengan singkat kita mengerjakan begini, akar dari 16 per 9 ditambah. Akar dari 4 per 9 itu sama dengan 2. Mudah sekali ya? Iya. Jadi, sekali lagi, bahwa cara-cara seperti ini sering sekali kita gunakan supaya membuat pekerjaan kita menjadi cepat. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.